Berkali-kali Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng akibat ulah penimbun. Namun siapakah mafia yang membuat masyarakat antri berhari-hari dan terpaksa membeli minyak goreng dengan harga mahal? Hari-hari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi disibukan dengan persoalan minyak goreng yang disebut langka. Namun kerangkaan minyak goreng tiba-tiba sirna setelah pemerintah mengumumkan pencabutan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter dan memberikan subsidi pada minyak goreng curah. Setelah harga diserahkan ke pasar, minyak goreng kemasan kembali menghiasi etalase toko. Komisi 6 DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kemarin mencecar mengenai cara pemerintah menangani persoalan minyak goreng. Saya tidak mau bahas kes per kes Pak karena saya tahu Pak Menteri beserta seluruh jajarannya punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar jeritan-jeritan hati rakyat itu Pak. Nah pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit masukan dan untuk bagaimana ke depan bisa agar tidak terjadi hal-hal lagi seperti sekarang. Karena jujur saja Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan kita sudah tidak percaya Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah tidak pernah kalah dari mafia minyak goreng. Lutfi mengklaim polisi telah menangkap para mafia dan akan mengumumkannya pada Senin pekan depan. Ingin mengkelirkan ya kepada teman-teman media, saya, kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Harga minyak goreng di pasaran hingga hari ini masih melonjak tinggi setelah harga eceran tertinggi dicabut dan subsidi harga minyak goreng kemasan diserahkan kepada mekanis pepasar. Kini rakyat menunggu aksi pemerintah menangani persoalan minyak goreng. Tim Liputan Ainews melaporkan.